Halo Traveler, menjelang hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia, Ariska punya rekomendasi tempat wisata bersejarah untuk Anda. Dan kali ini ada Museum Sejarah Jakarta atau yang banyak dikenal sebagai Museum Fathahilah. Lantau seperti apa tempatnya, simak videonya berikut ini. Museum Sejarah Jakarta atau banyak dikenal sebagai Museum Fathahilah menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang cukup populer. Museum ini berada di kawasan Kota Tua, Jalan Taman Fathahilah No. 1 Jakarta Barat. Tak melulu soal barang bersejarah yang dipamerkan, bangunan Museum Fathahilah justru merupakan inti dari sejarah itu sendiri. Sebagai landmark di kawasan Kota Tua, Jakarta, Museum Fathahilah selalu ramai dikunjungi wisatawan, terlebih saat momen-momen penting dan hari libur nasional. Dilansir dari TribunTravel.com, Museum ini dulunya dimanfaatkan sebagai Balai Kota Batavia pada zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, Balai Kota Batavia merupakan pusat aktivitas rakyat, di mana setiap sore rakyat berkumpul mengambil air bersih dari satu-satunya mata air di halaman depan Balai Kota. Ada pula trem yang berjalan menggunakan rel di depan Balai Kota tersebut. Selain itu, Balai Kota juga dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan hukuman mati dan pembantaian masal. Pada tahun 1740, Gubernur Batavia saat itu Adrian Falkenir memerintahkan untuk membantai orang-orang Tionghoa di depan Balai Kota. Ribuan orang Tionghoa duduk bersimpuh dan diikat di depan Balai Kota. Lalu dari jendela Balai Kota, sang Gubernur memerintahkan untuk eksekusi terhadap ribuan orang tersebut. Pasalnya pembantaian yang dikenal dengan geger pacinan itu disebabkan oleh isu ekonomi dan politik yang berkembang di Batavia. Kejadian tersebut lantas mencoreng nama pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Gubernur Adrian yang memerintahkan pembantaian tersebut kemudian diadili dan mati di penjara saat kembali ke Belanda. Selain pembantaian itu, Musim Fatahilah juga menjadi saksi penderitaan tawanan di penjara bawah tanah untuk wanita dan laki-laki. Bahkan dalam penjara tersebut ada pejuang Indonesia yang turut ditahan, yakni Pangeran Diponegoro dan Jutnyadin. Namun setelah peristiwa-peristiwa kelam itu, kini di masa tuanya, Musim Fatahilah sudah berdiri kokoh dan terlihat anggun dengan arsitektur neoplasiknya. Oke Tribuners, itu tadi Musim Fatahilah beserta jejak sejarah yang ada di sana. Nah, kalau gitu Hariska pamit, terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!